Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Angeliana Dewi dalam program Palita Update Jalan tertutup longsor warga Latimojong terisolir dua hari Jalan utama kecamatan Latimojong yang menjadi penghubung lalu lintas antar desa tertimbun longsor Senin 3 Februari 2020 Longsor tersebut disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah dataran tinggi di Kabupaten Luhu itu selama beberapa hari Akibatnya warga desa Pajang dan sekitarnya terisolir selama dua hari Karena tidak ada alat berat, warga dari desa Pajang berinisiatif melakukan gotong royong Membersihkan material longsor yang menutup badan jalan Gotong royong tersebut dipimpin langsung oleh camat Latimojong Supriyadi bersama kepala desa Pajang, Nur Alam Setelah tiga jam masyarakat melakukan gotong royong, jalan tersebut akhirnya bisa dilalui kembali Namun menurut keterangan camat Latimojong Supriyadi, intensitas curah hujan yang tinggi di wilayahnya berpotensi terjadi longsor baru pada sejumlah titik Ia pun menghimbau kepada warganya untuk selalu waspada dan memantau kondisi perubahan cuaca Dari desa Pajang, kecamatan Latimojong, Ali Mansyur melaporkan Pemirsa, sekian palita update hari ini Saya Angeliana Dewi beserta seluruh kru pamit undur diri Selamat berakhir pekan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton